Al-insana malam ya'lam Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Raditu billahi robba wa bil islamitina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Allahumma inni as'aluka rizqan tayyibah wa ilman nafi'ah wa ammala mutakabbalah Bapak ibu barjamaah sholat subuh masjid al-wahyu yang dirahmatilah Allah Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senetasa berucap-ucap syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena sampai dengan dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah Dari tidur kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga Bisa menekakkan sholat tahajud Sampai dengan saat ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bertemu muka bermuat jahat Untuk bersama-sama kita menekakkan sholat di majid yang insya Allah Penuh dengan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini Semuanya diterima dan mendapatkan rita dari Allah subhanahu wa ta'ala Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada jujur nabi besar Muhammad Sholawat salam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah Termasuk hamba-hamba yang senetasa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kehidupan kita selamat dan bahagia di dunia Selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat Amin ya Rabbil Alamin Tapi sekalian yang akan kita bicarakan pagi ini adalah tentang bulan Muharram Perlu kami jelaskan terlebih dulu ada beberapa hal tentang hari besar Islam Hari besar Islam itu hanya ada tiga Idul Fitri maka tanggalnya tanggal abang Idul Adha tanggalnya tanggal abang Yang ketiga hari tasrik Hari tasrik itu hari besar Islam Walaupun kalender yang kita punya tidak ditulis merah Tapi itu hari besar Islam Mengapa dikatakan hari besar Islam? Sebab hari-hari itu terikat dengan syariat dan hukum-hukum tertentu Idul Fitri poso haram Idul Adha poso haram Hari tasrik kita berpuasa juga haram Kenapa? Ini hari besar Islam Terikat dengan syariat Ketentuan-ketentuan syariat Ada pun satu Muharram Nuyul Quran Maulid Nabi Israq Mi'rod Itu hari yang dibesarkan oleh umat Islam Beda Hari besar Islam Dan hari yang dibesarkan oleh umat Islam Kalau hari yang dibesarkan oleh umat Islam Tidak ada ketentuan syariat disitu Tidak ada ketentuan hukum Jenengan satu Muharram poso Monggo Jenengan pas Israq Mi'rod kok Jenengan siam Monggo Tidak ada ketentuan hukum Bukan syariat disitu Oleh karena itu ini dipahami dulu Supaya nanti kita tidak campur aduk Dan menentukan hukum yang salah Nanti satu Muharram akan kita lihat Ya Apakah ini urusan dunia ansih Atau ketentuan syariat Nah ini perlu dikauhi ya Sekarang ini rame-rame Orang menyebutkan Peringatan satu Muharram Bepah Lu ojo ngono rek Ini Kudu diketahui dulu Ini dari mana Asal usulnya Allah tidak menentukan Rasulullah juga tidak menentukan Kita yang menentukan Luar biasa Ya Nah ini hati-hati ya Hati-hati Satu Sekarang yang kedua Tapi sekalian Umat Islam Harus akrab Dengan bulan-bulan Kalender Hijriya Mengapa harus akrab? Sebab amalan-amalan kita Banyak yang terikat Dengan kalender Hijriya Nyenengan pak Tiap bulan Puasa tiga hari Tanggal pinten 13, 14, 15 Yaumul Pit Itu pak Menggulakan kalender Hijriya Nyenengan puasa Arofah Tanggal pinten 9 Dul Hicca Orat tahun 9 April Raonok Dul Hicca Nanti Nyenengan akan puasa Dua hari yang tertikat Dengan Muharram Ini khusus Namanya puasa Tasu'ah Tasu'ah Itu dari kata-kata Tis'ah Tis'ah Itu sembilan Insya'awak Besok Hari Ahad Besok Tanggal 9 Muharram Saatnya kita puasa Tasu'ah Satu semangki Siap-siap Siap-siap Sehari setelah itu Ashura Ashura itu artinya Kesepuluh Tanggal 10 Muharram Disebut Ashura Puasa lagi Terikat dengan Ketentuan Kalender Hijriya Ashura Al-Muharram Nah berikutnya Bahwa setelah kita akrab dengan kalender Hijriya Sudah bareng tentu kita harus tahu Mengapa Al-Muharram dijadikan Bulan pertama dari kalender Hijriya Kita bahas pada pagi hari ini Tapi sekalian Yang pertama sekarang Keutamaan Bulan Muharram Yang mengutamakan ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Nabi Muhammad Juga bukan manusia biasa Yang menentukan kemuliaan Bulan Muharram Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Secara langsung Dalilnya apa? Al-Quran surat At-Tawbah Ayat 36 A'udhu billahi masyid An-Rajim Inna iddata syuhuri Indah wahisna asyar syahrun Fi kitabillah Yaumah khala pesamawati wal'art Minha arba'atul kurum Dhalikat tinul qayyim Sesungguhnya jumlah bulan Di kitab buah Al-Quran Itu ada 12 bulan Sejak Allah menciptakan Langit dan bumi Pak Dalam Al-Quran Itu kalau disebutkan Langit dan bumi Itu artinya semua Yang ada diantara Langit dan bumi itu Termasuk Jupiter Uranus Saturnus Pluto Bintang Bulan Rembulan Termasuk di dalamnya Allah hanya sebut Hanya menyebut Langit dan bumi Artinya semua Makhluk Ciptaan-cipaan Di antara keduanya Juga ciptaan Allah SWT Sejak diciptakannya Langit dan bumi Allah menentukan Waktu Satu tahun itu Ada 12 bulan Nah sekarang mari kita Maaf ya Sedikit untuk berpikir Apakah itu Miladiyah Ataupun Hijriah Tetap 12 bulan Kalau Miladiyah Itu hitungan Dari Perputaran Antara Bumi Mengintari Matahari Maka itu Kalender umum Yang kita pakai Tiap hari Yaitu Kalender Miladiyah Setahun itu Ada 12 bulan Satu tahun itu Ada 365 hari Itu kalau Hitungan Bumi Mengintari Matahari Sekarang Kalender Hijriah Itu dihitung Mulai Perputaran Antara Bulan Mengintari Bumi Sama 12 bulan Satu Tahun Untuk Hijriah 355 hari Kacak 10 Dino Lebih pendek Daripada Miladiyah Diling-iling Bulan Mengelilingi Bumi Bumi Mengelilingi Matahari Pertanyaannya Matahari Diam Atau Bergerak Kulau Ulangi Malik Kulau Ulangi Malik Saya Berpikir Sejenak Saja Bulan Mengelilingi Bumi Bumi Mengelilingi Matahari Pertanyaannya Matahari Diam Atau Bergerak Diam Jari Sopo Ya Nah Nyo Nyo Tak Buka Al-Qur'ani Ya Tak Buka Al-Qur'ani Pak Matahari Itu Berjalan Tidak Diam Jari Sopo Pak Jari Gusti Allah Kita Lihat Kur'annya Ono Surat Jenis Surat Yasin Was Sampan Bendino Yasin Mesti Ngerti Ngerti Ya Kita Lihat Kor'an Surat Yasin Ayat Ayat Telumpul Walu Wassamsu Tajrili Mustaqorillaha Zalika Takdirul Azizil Alim Dan Matahari Itu Berjalan Di garis Edarnya Jadi Matahari Berjalan Bukan Diam Coba Ini maaf Ini maaf Ini terjemahnya Baca Inggris Tidak apa Nalon And The sun runs Is Cause For The Great Determinant For It Dan Matahari Itu Berjalan Di sini ada Rans Melayu Ya Dan Matahari Itu Berjalan Di Garis Edarnya Berjalan Matahari Itu Bukan Diam Al-Quran Beritahu Gitu Jadi Kalau Bulan Mengelilingi Bumi Bumi Mengelilingi Matahari Dan Matahari Itu Berjalan Di atas Garis Edarnya Sampai Sekarang Ini NASA Lembaga Riset Tentang Antarisa Amerika Serikat Belum Paham Yang namanya Matahari Berjalan Kemana Tapi Al-Quran Memberitahukan Hal itu Banyak Fenomena Alam Yang belum Kita Ketahui Contoh Langit 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 Wang Jawab Pak Biru Di atas Itu Langit Salah Pak Biru Yang ada Di atas Itu Batas Pandang Mata Manusia Bukan Langit Itu Sendiri Ya Hidiling Padahal Al-Quran Memberitahukan Kita Langit Kono Pitu Saba Samawat Langit Kono Pitu Tapi Kita Satu Saja Belum Tahu Mana Langit Itu Ini Langit Langit Pak Tian Pelapon Biru Yang di Atas Itu Ada Batas Pandang Mata Manusia Bukan Langit Itu Sendiri Ini Masalah Terkait Dengan Kalender Kita Bicara Masalah Hal-hal Terkait Dengan Hal-hal Fenomena Alam Kita Lanjutkan Allah Subhanahu Atala Menentukan Satu Tahun Itu Ada 12 Bulan Minha Arbatul Hurum Dan Allah Memilih Empat Bulan Di Antaranya Adalah Bulan Haram Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Atala Diling Ada Empat Bulan Yang Dimuliakan Oleh Allah Al-Quran Menggunakan Istilah Ar-Mantul Hurum Dhalikad Dinul Qoyyim Yang demikian Itu Ketetapan Agama Yang Lurus Jadi Bulan Yang Mulia Ini Ditetapan Oleh Allah Ditentukan Oleh Allah Ditetapan Sebagai Ketentuan Agama Yang Lurus Datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Walsallam Menjelaskan Ar-Ba'at Mulukurum Itu Apa Saja Kita Temukan Dalam Sohi Bukhari Hatus Nomor 2958 Inna Zaman Kodistadaro Kay Hatih Yaw Maholak Allah Samaw Ati Wal Ar As 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 Sahrun Min Inha Ar-Ba'at Muhurum Salah Satu Mutawaliyat Dhul Qodah Wad Dhul Hijjah Wal Muharram War Rojat Kita Sekarang Ini Ada Di Bulan Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al Muharram Jadi Dilingi Lengga Empat Bulan Yang Mulia Itu Dhul Qodah Dhul Hijjah Muharram Rojat Timbul Pertanyaan Jika Bulan Itu Dimuliakan Berarti Ada Ketentuan Ketentuan Syariat Ada Yang Harus Kita Hindari Di Bulan Yang Mulia Ini Juga Ada Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Bulan Yang Mulia Ini Demi Ketentuan Syariat Maka Kita Perlu Tahu Sekarang Hal Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Muharram Kata Al Muharram Artinya Dilarang Tergantung Dari Kata Itu Dilekatkan Pada Apa Onok Tanah Jeningi Tanah Haram Tanah Tanah Haram Mekah Al Mukarramah Itu Tanah Haram Kenapa Banyak Larangan Disitu Satu Dilarang Berburu Di Tanah Haram Jika Ada Hewan Diburu Kok Terus Masuk Ke Tanah Haram Masuk Ke Mekah Al Mukarramah Aman Jangankan Manusia Hewan Masuk Ke Mekah Al Mukarramah Aman Sebab Ada Ketemuan Syariat Tidak Boleh Berburu Di Tanah Tindak Haram Pohon Pohon Tidak Boleh Ditebang Di Tanah Haram Kecuali Ada Alasan Sar'i Itu Taksis Kecuali Ada Alasan Sar'i Orang Mateni Kewan Mangguni Tanah Mekah Tanah Madinah 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 Itu juga Tanah Haram Makanya Ada Al Haram Main Dua Kota Yang Dimuliakan Yaitu Mekah Madinah Tidak Boleh Membunuh Binatang Tapi pada Saat Dulhijah Wayanya Belih Korban Untuk Karena Ketentuan Syariat Dikhususkan Dilarang Dilarang Apa Saja Pada Saat Bulan Muharram Atau Bulan Yang Disucikan Itu Bulan Muharram Sudah Dikenal Sebagai Bulan Suci Dan Dimuliakan Masyarakat Jahiliah Sekalipun Pada Bulan Ini Dilarang Untuk Berperang Ya Dilarang Untuk Berperang Orang Jahiliah Yang Tidak Kenal Allah Saja Menghormati Bulan Muharram Ini Bulan 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 Orang Bulan Empat Bulan Yang Dimuliakan Tadi Tidak Boleh Terjadi Pertikaian Peperangan Bunuh Bunuhan Tidak Boleh Mencidrai Kesucian Bulan Yang Dimuliakan Allah S.W.T Tapi Saya Kira Rusia Rusia Dan Ukraina Perang Paten Paten Bunuh Bunuhan Lupa Ini Jahiliah Saja Dulu Yaman Jahiliah Dihormati Bulan Kemuliaan Al-Muharram Sejak Diciptakan Langit Dan Bunuh Jadi Nabi Nabi Sekian Banyak Itu Semuanya Memuliakan Nabi Prohim Nabi Ismail Nabi Ishak Sampai Dengan Nabi Nabi Yang Lain Sampai Dengan Nabi Muhammad Memuliakan Semua Dilarang Bertikei Tukaran Hati-hati Ini Tidak Boleh Ini Bulan Yang Dimuliakan Hakim Yang Cerdas Hakim Hakim Yang Cerdas Menerima Gugat Cerai Dari Orang Yang Mau Bercerai Orang Rumah Tangga Tukaran Gak Karo-karuan Gugat Cerai Ke Pengadilan Pada Empat Bulan Yang Dimuliakan Hakim Yang Cerdas Memulangkan Orang Ini Tidak Boleh Adanya Percari Yang Dipulan Yang Disucikan Gitu Ya Tapi Saya Kepos Enggak Kena Dipuku Hati-hati Berikutnya Bulan Muharrem Ada Bulan Pertama Dalam Sistem Kalender Islam Nah Ini Ini Perlu Dipetahui Supaya Nanti Kita Tidak Salah Dalam Berucap Bahkan Menghukumi Dengan Hukum Yang Salah Pak Zaman Nabi Muhammad Tidak Ada Tahun Dalam Bentuk Bilangan Kalendernya Ada Tahunnya Tidak Ada Nabi Muhammad Lahir 12 Robiul Awal Tahun Piroh Tahun Bajah Ya Tidak Ada Bilangan Kalender Disitu Tapi Yang Miladia Sudah Ada Miladia Sudah Ada Jadi 576 Ya 576 Akuran Nyebut Labi Lahir Tanggal Piroh Bulan Piroh Tahun Miladia Oh Berarti Nabi Muhammad Bintang Bintang Virgo Jadi Nantinya Tanggalnya 12 Robiul Awal Tahun Tahun Gajah Nabi Muhammad Wafat Ganti Halifah Abu Bakar Abu Bakar Juga Itu Tidak Menentukan Tahun Tidak Ada Kalender Dalam Islam Gantilah Halifah Umar Bin Khotob Sebab Abu Bakar Wafat Nah Pak Umar Bin Khotob Itu Halifah Yang sangat Cerdas Sangat Kritis Dan Kebijakan Kebijakannya Sangat Adil Serta Tegas Umar Bin Khotob Pada saat Jadi Halifah Tidak Mau Disebut Halifah Tidak Mau Tapi Cukup Disebut Amirul Muminin Ya Pemimpinnya Orang-orang Yang Beriman Tidak Mau Disebut Halifah Halifah Itu Kecenderungan Halifah Itu Penguasa Dia Tidak Mau Tapi Dia Hanya Ingin Disebut Sebagai Amirul Muminin Dia Sering Konsolidasi Dengan Bawahan-bawahan Setelah Dia Jadi Seorang Halifah Dia Berkirim Surat Pada Gubernur Mesir Namanya Amr Bin As Ya Jadi Umar Bin Khotob Ini Membuat Kebijakan Yang Semuanya Ditul Dalam Surat Dikirim Kepada Gubernur Gubernur Islam Salah Satu Gubernur Itu Namanya Amr Bin As Gubernur Mesir Kirim Ke Mesir Dibuka Oleh Amr Bin As Surat Dibaca Surat Ini Terkirim Dari Amr Bin Yang Bergerudukan Di Madinah Menginstruksikan Bersama Gubernur Untuk A B C D Amr Bin As Wah Ini Perlu Ditanggapi Surat Ini Perlu Direspon Perlu Dijawab Amr Bin As Bingung Surat Ini Orang Tanggal Orang Bulannya Orang Tahun Ditulis Jawabannya Setelah Menulis Salam Memuji Allah Bersolawat Atas Nabi Ditulislah Kalimat Menjawab Instruksi Amr Minim Yang Berkerudukan Di Madinah Surat Yang Tidak Bertanggal Tidak Berbulan Dan Tidak Bertahun Maka Kami Menjawab ABCD Kirim Kemadinah Dibuka Surat Itu Oleh Umar Bin Khotob Kaget Luar Biasa Menghidupan Fikirannya Tuh Onok Kalimat Menjawab Surat Yang Tidak Bertanggal Tidak Berbulan Dan Tidak Bertahun Maka Umar Bin Khotob Mengumpulkan Semua Sokhabat Sokhabat Besar Yang Masih Ada Sokhabat Besar Artinya Sokhabat Yang Dicamin Masuk Surga Tanpa Dihisab Dipanggil Usman Bin Afan Dipanggil Ali Bin Abi Tolik Dipanggil Pula Yubair Bin Awam Dipanggil Pula Orang Yang Namanya Yang Satunya Lagi Itu Tolhah Bin Ubaidillah Panggil Muncul Beberapa Pendapat Ditulis Dalam Notul Pertama Usman Bin Afan Sebagai Orang Sepuh Dan Lanjut Usianya Punta Pendapat Kita Bikin Kalender Islam Kita Hitung Dari Awal Hijrah Nabi Untuk Penentuan Bulan Tetap Kita Menggunakan Pada Saat Rasulullah Hikrah Berikutnya Berikutnya Ono Wong Jenenye Yubair Bin Awam Usul Kita Bikin Kalender Islam Kita Mulai Dari Futuh Mekah Dihitung Saat Terbukanya Kota Mekah Sebab Futuh Mekah Itu Mencerminkan Kemenangan Islam Futuh Mekah Dibukanya Kota Mekah Di Saat Itulah Rasulullah Membersihkan Semua Berhala Berhala Arca Arca Yang Ada Di Sekitar Ka'bah Tanda Islam Telah Menang Itu Yang Kita Bikin Untuk Awal Tahun Berikutnya Pak Dari Ali bin Abi Talib Usul Pulan Nah Usulan Inilah Yang Sekarang Kita Pakai Kita Akan Menggunakan Kalender Hijriah Kalender Islam Dihitung Mulai Rasulullah Hijrah Tetapi Bulan Pertama Bulan Al-Muharram Bukan Robiul Awal Rasulullah Lahir 12 Robiul Awal Rasulullah Hijrah Juga Bulan Robiul Awal Rasulullah Wafat Juga Robiul Awal Ini bukan Kebetulan Semua sudah Disetting oleh Awal Seperti itu Lahir Hijrah Dan Wafatnya Nabi Bulan Robiul Awal Ali Tidak setuju Jika Bulan Awal Kalender Hijriah Dimulai Dari Robiul Awal Karena Jangan Sampai Nanti Pada Saat Umat Islam Menggunakan Kalender Islam Dia ingat Kematian Dan Kelahiran Rasulullah Dianggap Hari Ulang Tahuni Rasul Maka Ali Menyodorkan Bahwa Kalender Hijriah Itu Diawali Dengan Bulan Muharram Alasannya Apa Al-Muharram Itu Bulannya Allah Syah Ruah Satu Kedua Bulan Muharram Itu Bulan Yang Dimuliakan Salah Satu Dari Empat Bulan Yang Dimuliakan Nah Makanya Sampai Sekarang Itu Uslan Ali Bin Abi Talib Yang Dipakai Sampai Sekarang Berikutnya Kita lanjutkan Sekarang Amalan Amalan Apa Yang Kita Lakukan Di Bulan Muharram Nah Ini Yang Penting Satu Memperbanyak Puasa Tidak Tidak Hanya Dua Hari Yang Terikat Dengan Bulan Muharram Yang kita Lakukan Daripada Saat Bulan Muharram Kita Lalui Banyak Banyak Berpuasa Poso Apa Pak Nah Puasa Yang kita Lakukan Adalah Yang Sudah Diajarkan Rasulullah Muhammad Yang Sudah Diajarkan Nabi Daud Yang Sudah Diajarkan Nabi Musa Alisalam Ini kita Pertahu Puasa Apa Saja Itu Nomor Satu Pak Kita Lihat Dalil Ini Dalam Sunan Abu Daud Karena Dalam Sunan Abu Daud Kita Cek Hadis Itu Soeh Atau Tidak Kita Buka Hadis Ini Kitab Hadis Kita Buka Kitab Nabi Daud Nomor 2074 Kita Klik Ini Teks Aslinya Pak Saya Baca Ya Lihat Tori Turi Turiwayah Jalan Periwayatan Hadis Nah Hadis Ini Soeh Hadis Ini Soeh Kita Lihat Sanatnya Sanatnya Nyambung Atau Tidak 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 Nyambung Kita Lihat Hadis Ini Marfu Marfu Itu Artinya Sanatnya Nyambung Sampai Dengan Rasulullah Muhammad Soh Soh Hadis Ini Soeh Yang Bisa Kita Jadikan Pegangan Untuk Beramal Soeh Yaitu Puasa Ya Kita Tutup Puasa Yang Paling Baik Setelah Bulan Rom Ada Bulannya Allah Al Muharram Jadi Muharram Itu Bulan Yang Sekarang Kita Lalui Ini Disebut Dengan Bulannya Allah Bulan Yang Mulia Dan Disitulah Nantinya Kita Sebaik Baik Kuasa Setelah Rom Jika Kuasa Itu Kita Ranking Ranking Pertama Adalah Rom Dengan Konotasi Hukum Wajib Melaksanakan Ranking Kedua Kuasa Di Bulan Muharram Dengan Catatan Pak Tidak Boleh Kita Berpuasa Sebulan Penuh Kecuali Bulan Rom Bulan Bulan Muharram Itu Hanya Kita Disuruh Memperbanyak Puasa Tapi Bukan Penuh Sebab Kalau Penuh Menyerupai Yang Wajib Dalam Koidah Usul Fikih Perbuatan Yang Menyerupai Yang Wajib Itu Terlarang Jadi Harus Ada Selah-selah Beda Antara Wajib Dan Yang Sunnah Oleh Karena Itu Banyak-banyak Berpuasa Poso Apa Satu Puasanya Nabi Daud Ini diutamakan Dalam Islam Ini namanya Sarumang Koblana Syariat Sebelum datangnya Nabi Muhammad Puasa Nabi Daud Sekarang puasa Besok berbuka Sekarang puasa Besok berbuka Terus Puasa Enggak Puasa Enggak Puasa Enggak Puasanya Nabi Daud Tiba Tanggal 13 14 15 Muharram Rubah Niatan Kita Puasa Yaumul Bid Sebab Innamal A'malu Bin Niat Wa Innamal Likum Ri In Manawa Semua Perbuatan Tergantung Dari Niatnya Sampai Dino Kiposopo Ikono Niat Oh Niat 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 Nabi Daud Di bulan Muharram Saya Kita Tanggal Teluas Poso Apa Sampai Niat Poso Yaumul Bid Sebab Ini Poso Yang Dianjurkan Yang Dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Memasuki Hari Senin Niatnya Dirubah Menjadi Puasa Senin Seperti Yang Dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Penuhi Puasa Puasa Di bulan Al-Muharram Lanjut Pak Tapi sekalian Rasulullah Muhammad Sallallahu Menyarankan Agar Kita Puasa Hari Asuro Diikuti Oleh Puasa Satu Hari Sebelumnya Satu Hari Sebelumnya Jadi Kalau Asuro Itu Hari Kesepuluh Maka Sebelumnya Berarti Hari Kesebilan Itulah Yang Disebut Dengan Puasa Tasu'ah Dari Kata-kata Tis'ah Tis'ah Itu Sembilan Tasu'ah Kesembilan Ini Benjing Insya Pak Benjing Hari Akad Benjing Itu Hari Kesembilan Hari Tasu'ah Dengan Siam Besok Rasulullah Dalam Hadis Sokhih Muslim Kalau Sokhih Muslim Ura Usah Dicek Sokhih Fa'idhakan Al-amul Mukbil Sumna Yaw Matasi Falam Yakti Amul Mukbil Hatta Tumwafiyya Rasulullah Sallallahu Sallam Rasul Bersabda Kalau tahun Depan Kita Masih Menjumpai Muharram Maka Kita Akan Berpuasa Tanggal Sembilan Al-Muharram Sangat Disayangkan Takdir Berbicara Lain Sebelum Sebelum Muharram Tiba Rasulullah Wafat Ditentukan Wafat Nah ini Pak Sampai Orang Usah Bingung Dengan Ucapan-ucapan Orang Muharram Muharram Itu Bid'ah Subhanallah Alasannya apa? Rasulullah Tahu Ngelakoni Ya Orang Ngelakoni Kok Ngelakoni Itu Bid'ah Namanya Pak Kita Jawab Itu Bukan Bid'ah Kalau Kita Nanti Tanggal Sembilan Muharram Puasa Justru Itu Kita Melaksanakan Apa Yang Dicitak-citakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Kita Melaksanakan Apa Yang Diinginkan Rasul Apa Yang Diwasiatkan Rasul Apa Yang Dicitak-citakan Rasul Sebab Rasul Dengan Tegas Mengatakan Kalau Tahun Depan Kita Masih Menjumpai Al-Muharram Maka Kita Akan Berpuasa Tanggal Sembilan Jadi Kita Melaksanakan Apa Yang Dimaksud Oleh Rasulullah Dalam Hatis Bukan Hid'ah Kalau Kemudian Belum Muharram Datang Rasulullah Wafat Itu Urusan Berikutnya Ketentuan Allah Takdirnya Allah Ini Berikutnya Memperbanyak Istighfar Di Dalam Bulan Muharram Pak Hadis Ini Do'if Karena Sanatnya Itu Ada Orang Yang Dianggap Lemah Hafalannya Pak Dalam Ketentuan Yang Ditetapkan oleh Imam Imam Hadis Jika Ada Orang Membawa Haber Dari Nabi Hafalannya Orang Kuat Dianggap Do'if Do'if Itu Bermacam-macam Bertingkat-tingkat Ini Ada Haber Tengok Nabi Biasa Mucu Do'if Jibdan Sebab Biasa Mucu Wong Lali Iku C.J.K.R. Wong Wujuk Ini Sering-sering Lali Do'if Biasalah Karena Lupa Dimaafkan Do'if Gitu Aja Karena Kehati-hatian Dengan Hadis Tapi Banyak Yang Sering-sering Sering-sering Berbohong Bahkan Melaksanakan Perbuatan-perbuatan Maksiat Do'if Jibdan Nah Ini Pak Yang Kita Bicarakan Ini Hadisnya Adalah Do'if Karena Orang Yang Membawa Adalah Lemah Dari Nu'man Bin Sa'at Ia Berkata Seorang Laki-laki Bertanya Kepada Rasulullah Wahai Rasul Bulan Apa Yang Engkau Perintahkan Kepadaku Untuk Berpuasa Selain Bulan Ramadan Yang Ditanyakan Bulan Bukan Hari Wahai Rasul Bulan Apa Yang Engkau Perintahkan Kepadaku Untuk Berpuasa Selain Bulan Ramadan Maka Nabi Menjawab Jika kamu Tidak berpuasa Sebulan Setelah Ramadan Berpuasalah Bulan Muharram Karena Dia Ada Bulannya Awang Syah Ruah Al-Muharram Di Dalamnya Ada Satu Hari Yang Allah Menerima Taubat Satu Kaum Dan Akan Menerima Taubat Satu Kaum Yang Lain Oleh Karena Itu Banyak Banyak Beristighfar Banyak Bertaubat Di Dalam Bulan Muharram Di Samping Kita Banyak Berkuasa Di Dalam Berikutnya Pak Jangan Ciderai Kesucian Bulan Muharram Kemuliaan Bulan Muharram Dengan Amalan Amalan Tidak Ada Ketentuan Dari Sari Adakan Amalan Itu Kecenderungan Untuk Menjadi Orang Yang Musyrik Pak Bulan Muharram Itu Wong Jowo Ngarani Suro Ya Dari Mana Kata-kata Suro Itu Dari Kata-kata As-Suro As-Suro Hari Yang Kesepuluh Disitulah Orang Islam Untuk Berpuasa Wong Jowo As-Suro Itu Surah Dibanggil As-Nah Diambil Suro Bulan Suro Jadi Muharram Itu Dalam Bahasa Arab Kalender Hijriah Wong Jowo Ngarani Bulan Suro Dari Kata-kata As-Suro Biasanya Wong Jowo Bulan Suro Apa Wahyai Ngumbah Keris Ini Bukan Rahasia Lagi Bukan Rahasia Lagi Pak Saya Tegaskannya Disini Tombak Pegang Keris Itu Senjata Tajam Senjata Untuk Perang Zaman Tempo Dulu Wong Jawa Gak Dwi Betil Gak Dwi Pisto Gak Dwi Bom Gak Dwi Mirjem Dwi Sambar Diponegoro Pakaian Pakaian Apa Pak Coba Pak Surban Diponegoro Santri Pak Santri Makanya Yang terkenal Diponegoro Tidak pernah Pakai Blanton Tapi Surban Tapi Dia Orang Jawa Tapi Tidak Tidak Wah Tadrun Coba Imam Bonjol Sama Tuku Umar Cik Ditiro Semua Begitu Pakai Surban Semua Santri Semua Kalau Yang Cik Ditiro Pakai Rencong Seporong Aceh Wah Jawa Pakai Keris Sakti Duduk Keris Pak Dalam Keakidah Islam Tidak Ada Kesaktian Kecuali Atas Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Kekuatan Tidak Ada Kesaktian Kecuali Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pak Apa Disuduk Keris Mati Loh Bukan Karena Saktinya Keris Karena Racun Pak Maaf Ya Bagi Orang Islam Lading Pawon Keris Podoh 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 Logam Ya Gak Gak Bapak Nanti Kalau Ini Bulan Surah Biasanya Yang Nung Jamasi Keris Sampai Tentok Gak Lihat Saja Keris Itu Pak Kalau Mau Di Jamasi Mau Di Ubah Di Dusin Dikum Yang Banyu Yang Banyu Dikei Persang Air Jeruk Lipis Untuk Apa Penetral Sebab Asam Jika Dicampur Dengan Basah Terjadilah Reaksi Garam Tambah Air Garam Itu Netral Kita Mesti Bersyukur Badan Kita Ini Seluruhnya Dilapisi Garam Oleh Allah Burih Sebab Garam Disitu Udara Ada Baksil Ada Bakteri Nempel Karena Ini Garam Netral Mati Itu Semua Cairan Yang Keluar Dari Tubuh Kita Sifatnya Garam Air Mata Itu Asin Apa Meneng Umbel Asin Kuri Air Kencing Juga Asin Air Kencing Asin Garam Ya Sembulah Mopil Pak Jangan Kau Tau Kalau Air Kencing Asin Gini Pak Sakit Diabet Parah Dokter Sangkat Tangan Tidak Gelem Di Gonang Sinsai Gonang Sinsai Dikandani Itu Obati Luru Nomor Siji Nguntal Undur Undur Ngerti Undur Undur Jadi Biasa Di Pasir Pasir Undur Undur Masukkan Kapsul Telan Tidak 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 Sediakan Dua Gelas Teh 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 Manis Sama Sama Manis Ini Sebagai Variable Bebas Variable Terikat Sama Lebok Untur Untur Lima Ini Pado Manisil Masukkan Lima Untur Tunggu 15 Menit Untur Diambil Teh Asatnya Manis Menjadi Tawar Sebab Jat Gula Diserap Oleh Undur Untur Tapi Pak Itu Kalau Dimasukkan Kemulut Kita Kelambung Kita Ke Badan Kita Bahayanya Adalah Drop Ya Drop Artinya Apa Kadar Gula Dalam Barak Kita Langsung Turun Serat Bahaya Juga Itu Nomor Loro Ngombe Uyuh Dwi Ini Sini Saya Ngombe Uyuh Dwi Kenting Manis Sudah Parah Dokter Tenggung Ngobati Dikong Ngombe Uyuh Dwi Langsung Dwi Orang Ntar Neng Uyuh Sedang Bau Jadi Ngoyo Tadai Dwi Ngombe Langsung Saya Tanya Pak Di Pak Di Pak Di Pertanyaan Yang Di Loro Sini Ngi Laki Sabar Rai Loh Tanglet Pak Ini Seni Dwi 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 Bate Loh Tanglet Loh Dwi Kuri Sampan Coba kok nyoba gurih, saya ingat oh iya, cairan darah pupuh yang dikeluarkan itu berupa gak garam balik kita Pak, begitu keris sudah selesai, didusi, dinitralkan tadi, tiba-tiba saatnya diberi racun racunnya itu namanya arsen Pak, arsen itu ya tidak berwarna, tidak berbau tidak berasa, tapi mematikan, racun yang mematikan hitungan detik maaf ya, maaf aktivis hamunir, geracun lewat arsen tidak biasanya mau geracun, kena racun muruh-muruh Pak, muntah muruh-muruh arsen enggak, biasanya mati sulit didetect ini, ada orang mati orang gawai kopi dikei Sianida itu pembunuh yang tidak profesional sebabnya Sianida Pak diumbe, muruh Pak orang ini nebak kena racun ini, buktinya apa? muruh dan itu agak lama, masih setengah jam satu jam, baru meninggal kalau arsen enggak Pak, sekarang makan sekarang makan hitungan detik mati orang ini nah, sekarang kater saja kater dikei arsen sambil kebeler titik oh, adem panas meriang rasa turun apa, karena disuduk mati jadi saktinya itu bukan karena keris karena racun nah, ini harusnya ketahui kalau ini terus pamore sakti, keris, sakti kesaktian itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akhidah Islam begitu jangan kidrai kemuliaan muharam dengan perbuatan-perbuatan manjur kepada keserikan dan kita menjadi musrik dan itu dosa terbesar dalam Islam baik, ini karena waktunya habis saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bahas untuk pertemuan yang datang kita akhiri pertemuan kita dengan doa atau mungkin ada pertanyaan satu dua munggu, ayo kita akhiri pertemuan kita dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!